Dendam sejagat jilid 35. Dengan cepat diami mungut pedang hutian sengkia M dari tanah dan menyambar pakaian dari ku si hang serta mengenakan di tubuh pemuda tersebut, kemudian mimbo pong tubuhnya dan secepat kilat kabur keluar dari ruangan. Tak lama sepeninggal Keng Cinsin, Ceng Lan Hiang telah menyelingap masuk pula ke dalam ruangan tersebut dengan kecepatan tinggi, akan tetapi setelah menyaksikan keempat sosok mayat dari dayang-dayangnya, dengan wajah berubah hebat dia segera menyumpah. Perempuan rendah, akan kulihat hendaka kabur kemanakah kau, sambil menyumpah, tubuhnya segera menerjang keluar pula dari ruangan itu dengan cepat. Dalam pada itu Keng Cinsin telah mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya menyelingap keluar dari ruangan dengan kecepatan luar biasa, dia bergerak menuju ke arah bangunan loteng yang amat luas di antara bangunan-bangunan rumah Dalam Markas Besar Bansia Kau tersebut. Agaknya Keng Cinsin hapal sekali dengan daerah di sekitar tempat itu, apalagi di tengah hari bolong seperti sekarang. Sesungguhnya Markas Besar Perkumpulan Bansia Kau merupakan suatu tempat ibaratnya sarang naga gua harimau ini. Tapi kenyataannya Keng Cinsin dapat bergerak dengan leluasa tanpa menjumpai seorang manusia pun di antara penjaga-penjaga yang diatur di sekitar tempat sana. Waktu itu, walaupun ku si Hang hampir semaput karena malunya, tapi berhubung obat perangsang tersebut sudah mulai menyebar daya kerjanya, maka lambat laun dia pun menjadi sadar kembali, hanya kejernihan pikirannya makin kabur. Dengan sekuat tenaga menahan diri, ia berseru. Nona, aku, aku sudah terkena obat perangsang Cheng Lan Hiang. Kau, masih tetap meneruskan perjalanannya dengan cepat? Keng Cinsin menjawab dengan suara sedingin es. Aku tahu, sebentar akan ku carikan akal untukmu Nona, bila aku tak dapat mengendalikan pikiranku lagi, mungkin aku, ku si Hang ingin menjelaskan kalau kemungkinan besar dia dapat melakukan perbuatan yang tak sopan, namun ucapan tersebut segera tertelan kembali setelah sampai di tengah jalan. Kemudian ia berbisik lagi agak gemetar. Nona, lepaskan aku, biarku habisi nyewaku sendiri, dia cukup tahu kalau dirinya sudah terkena obat perangsang nomor wahid dari Cheng Lan Hiang, mustahil ada orang dapat memunahkan daya pengaruh obat tersebut, sebab toh akhirnya dia harus bersenggama dengan orang untuk memunahkan daya kerja obat tadi. Kecuali kalau perempuan berkerudung warna-warni ini bersedia membebaskan dia dari siksaan, tapi, bagaimana mungkin ia dapat bersenggama dengan seorang perempuan yang tak punya hubungan apa-apa dengannya, apalagi perempuan itu pun sudah mempunyai kekasih hati. Tentu saja mimpi pun ku si Hang tak pernah minyangka kalau perempuan berkerudung warna-warni ini sesungguhnya adalah Keng Cinsin yang dirindukan olehnya siang maupun mala em. Waktu itu, Keng Cinsin tidak menjawab semua pertanyaannya, malah tubuhnya bergerak semakin cepat lagi meluncur ke arah depan sana. Dalam waktu singkat dia sudah melewati beberapa buah bukit yang tinggi, dan sekarang dia sedang menuju ke sebuah tanah perbukitan yang keadaan medannya makin lama semakin bertambah berbahaya. Sementara itu ku si Hang sudah mulai berteriak-teriak seperti orang gila, napsu wirahinya sudah semakin memuncak sehingga sukar tertahankan, apalagi seluruh badannya berada di dalam pelukan Keng Cinsin, sedang dari tubuh gadis itu menyiarkan bau harum aneh yang semakin merangsang napsu wirahinya, bayangkan saja, betapa tersiksanya ai anak muda itu sekarang. Kini, kesadarannya sudah benar-benar punah, sepasang tangannya memeluk tubuh Keng Cinsin kencang-kencang sementara tubuhnya menggeliat ke sana kemari. Masih untung tenaga dalamnya sudah dibuyarkan oleh pengaruh obat, coba kalau tidak begitu, mungkin Keng Cinsin tak akan mampu memeluknya. Makin lama semakin tak mampu menahan diri lagi, teriakannya pun semakin menjadi-jadi. Nona, kau, kau, Keng Cinsin sangat sedih, hatinya benar-benar terasa amat pedih, dia tak tega menyaksikan kekasih hatinya tersiksa dalam keadaan seperti ini, tapi, dia sudah ternoda, sudah digagai orang banyak secara bergilir, dia merasa malu untuk mempersembahkan tubuhnya yang telah ternoda ini kepada kekasih hatinya. Dengan suatu gerakan yang sangat cepat Keng Cinsin menyelingap masuk ke dalam sebuah hutan pohon cemara yang luas, lalu pelan-pelan membaringkan tubuh anak muda tersebut ke tanah. Namun Kusihang masih tetap memeluk pinggangnya kencang-kencang. Terpaksa Keng Cinsin ikut duduk di atas tanah dan mimeluknya lagi kedelaan rangkulan. Dengan sorot metu yang memancarkan api birahi yang berkobar-kobar, Kusihang mengawasi kain kerudung warna-warni itu lekat-lekat, kemudian teriaknya keras. Nona, marilah cepatlah, aku sudah tak tahan lagi, titik air matem mulai meleleh keluar mimbasai sepasang metu Keng Cinsin, dia benar-benar amat sedih. Pancaran matuku si Hang semakin menunjukkan api birahi yang memuncak, napasnya tersengkal-sengkal, sekarang ia sudah tak mampu lagi mengendalikan kobaran api birahi dalam tubuhnya. Mendadak tangan kanannya menyambar kain kerudung warna-warni yang dikenakan di wajah Keng Cinsin itu. Keng Cinsin mimbentak nyaring dan sepasang tangannya secara tanpa sadar menolak ke depan, tubuh Kusihang segera terpental dan menggelinding sejauh enak emdipal lebih. Rupanya dibalik kain kerudung itu Keng Cinsin tidak mengenakan topeng kulit manusianya, maka dikala Kusihang menyambar kain kerudungnya itu, dia menjadi sangat gelalisah dan tanpa sadar mendorong pemuda itu. Tampak Kusihang merangkaka bangun dari atas tanah dan mendungakan kepalanya, pancaran sinar kehangatan masih mencorong keluar dari balik matanya, dia mengawasi wajah Keng Cinsin tanpa berkedit, sementara cucuran Ainsinyur Mat Cemim basai pipinya membuat seluruh tubuhnya gemetar keras. Dilihat dari sini, dapat dibayangkan penderitaan yang dialaminya sekarang. Sampai, dimanakah? Mi mandang wajah Kusihang yang begitu tersiksa dan menderita, Keng Cinsin mi mirah itulah akibat dari dorongannya barusan, hatinya menjadi kecut dan sedihnya makin menjadi-jadi, kemudian serunya dengan lirih, Engkohong, aku, aku telah mi luka imu, tubuhnya segera menubruk pula ke depan, nada suaranya gemetar, pedih dan pilu, mi buat orang yang mendengar turut menjadi sedih dan pedih. Seruannya barusan bukan lain terpancar keluar dari dasar hati kecilnya yang murni, sedikit pun tiada nada kepura-puraan, Andai kata Kusihang berada dalam keadaan sadar sekarang, sudah pasti dia dapat merasakan kalau dia adalah Keng Cinsin. Sembari berseru tadi, Keng Cinsin mi mentangkan tangannya dan mi meluk tubuh Kusihang kencang-kencang. Kedua orang itu segera saling berpelukan dengan kencangnya. Kusihang mi meluk tubuh gadis itu erat-erat, tangannya tidak menganggur begitu saja, dengan cepat dia mulai melepaskan semua pakaian yang dikenakan gadis tersebut. Dala M WAKTU singkat. Sesosok tubuh yang indah dan putih halus sudah muncul di bawah sinar matahari. Dala M keadaan telanjang bulat, begitu halus dan indah tubuhnya bagaikan sekuntum bunga yang muncul dari balik kola M. Dengan tangan kanan G metar keras sekali lagi Kusihang mi membuka kain kerudung wajahnya, kali ini Keng Cinsin tidakkah menolak, sambil menggigit bibirnya dan menghela napasia berguma M. A-A-A-I, kejadian ini benar-benar suatu takdir yang rupanya sudah ditentukan semenjak dulu. Dengan tangan yang G metar keras pun ya mi membantu pemuda itu untuk melepaskan. Dengan pandangan terperan aku Sihang mengawasi wajah Keng Cinsin yang cantik jelita itu tanpa berkedip, lalu setelah tertawa bodoh katanya, Nona, kau, kau amat cantik, Keng Cinsin merasakan hatinya bergetar amat keras, segera pikirnya, jangan-jangan pikirannya sudah kabur mengetahui siapakah diri sendiri. Sehingga, dia tak. Ye-A-A, waktu itu Kusihang memang sudah tak kenal lagi perempuan ini sebagai Keng Cinsin, sebab di dalam benaknya memang tak pernah menduga kalau dia adalah Keng Cinsin, yang masih tertera dalam benaknya sekarang adalah apa yang barusan terlihat, yakni perempuan berkerudung warna-warni. Dengan penuh bernapsuku Sihang mi miluk tubuhnya yang halus dan telanjang bulat itu kedala empangkuannya, dalam keadaan terpengaruh oleh napsu birahi, pemuda tersebut tak dapat mengendalikan diri lagi, dia menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya yang mungil itu dengan penuh bernapsu. Keng Cinsin yang seluruh tubuhnya dipeluk dan bibirnya dikecuk dengan mesra oleh kekasih hati yang dipikirkan Sihang dan Malaem ini benar-benar tak mampu mengendalikan diri pula, hatinya berdebar keras apalagi dia memang sudah bertekad untuk menyerahkan tubuhnya untuk dinikmati pemuda itu. Sesungguhnya Keng Cinsin sangat mencintai pemuda itu, cuma dia merasa rendah diri, dia tak ingin menyerahkan tubuhnya yang sudah ternoda itu untuk kekasih hatinya. Padahal Keng Cinsin adalah seorang gadis yang suci bersih, betul tubuhnya sudah dinodai orang, namun itu terjadi bukan atas kemauannya sendiri, hatinya masih tetap suci dan bersih. Dan sekarang, dia mbiya M. Keng Cinsin sudah mengambil keputusan. Tentu saja gadis itu pun selalu berharap dapat mimper oleh kesempatan untuk bermesraan seperti sekarang ini dengan Ku Sihang, walaupun cuma sekali, namun baginya sudah lebih dari cukup. Dia tahu Ku Sihang tidak mengenal dirinya, setelah hubungan itu terjadi tentu saja dia akan menjumpainya dengan wujud manusia berkerudung warna-warni dan menghadapinya dengan perkataan. Kemudian bila dia bersama pemuda itu berhasil mim bunuh musuh besarnya, secara diambia M. dia akan pergi meninggalkannya dan mengembara sampai ke ujung langit. Bau lelaki yang merangsang napsu menghembus lewat mim buat perasaannya goyah dan tak terkendalikan, hawa napsu birahinya lambat laun mulai berkobar, sekarang dia pun balas menciumi pemuda itu. Balas mi. Sekalipun dia pernah diperkosa seratus bahkan seribu kali oleh kaum laknet, apa yang dirasakan waktu itu hanya penderitaan dan siksaan yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Tapi kali ini, dia merasa begitu bahagia. Bahkan dia ingin memanfaatkan waktu ini untuk menikmati benar-benar apa yang disebut sebagai hubungan suami-istri. Dengan demikian dia baru akan mempunyai kenangan di masa mendatang akan hari yang penuh kebahagiaan ini. Setelah berakhirnya hujan badai yang penuh kesyahduan dan kenikmatan, akhirnya ku si hang tertidur dengan nyenyaknya. Cepat-cepat keng cin-sin mengenakan pakai on sendiri dan mi. Makaikan pula pakaian pemuda itu, lalu dipeluknya tubuh ku si hang kedala em rangkulannya dan mi meluk dengan mesra. Air matlah telah mi. Basahi seluruh wajahnya, dengan jari tangan yang halus dan lembut dia mi. Belai rambut ku si hang penuh perasaan cinta. Ia nampak begitu hangat, begitu lembut dan penuh kasih sayang seperti seorang istri setia yang sedang menyayangi suaminya. Mi mandang wajah kekasih hatinya yang sedang tertidur dengan senyuman menghiasi ujung bibirnya. Mendadak dia merasa amat sedih dan pilu, air matlah, tanpa terasa jatuh bercucuran mim basai wajahnya. Sedemikian di alamnya dia mencintai pemuda itu. Betapa beratnya perasaan gadis itu untuk meninggalkan dirinya, dia ingin kalau bisa hidup berdampingan sepanjang masa dengannya. Tapi, ia sudah ternoda, dia pernah diperkosa secara bergilir oleh sekawanan manusia laknat sebanyak seratus bahkan seribu kali. Bila teringat sampai di sini, dia tak mampu untuk menahan perasaan pedih dalam hatinya lagi, dia menangis terseduh-seduh dengan begitu sedihnya. Dia mendenda em, mim benci ketidakadilan tian, ketidakberperasaannya tian, mengapa bersikap begitu keja em kepadanya. Isak tangisnya yang mimilukan hati itu bergema di angkasa dan menyebar sampai di mana-mana. Ia seperti hendak mengetuk hati tian dan bertanya sampai kapan kah penderitaan seperti itu baru akan berakhir. Mendadak. Keng Cinsin menghentikan isak tangisnya dan berguma em seorang diri dengan suara lirih. Keng Cinsin wahai Keng Cinsin, apakah kau belum merasa puas? Kau telah melakukan satu kali hubungan yang hangat dan penuh kebahagiaan dengannya, padahal kau memang tak dapat hidup sebagai suami istri dengannya sepanjang hidupmu. Sekarang apa yang kau inginkan lagi sekarang? Kau mengharapkan kebahagiaan hidup bersamanya sebagai suami istri? Ah-ah-ah-ah, kesemuanya itu sudah musnah semenjaka kau mengalami segala sesuatu musibah di Istana Wanan Mokyong, takdir telah menentukan kau untuk hidup sengsara di saat kau menyatakan kesetiaanmu kepadanya, bukankah kau mengucapkan kata-kata yang bersifat jelek waktu itu, tentu saja kau tak akan terbayang bila kebahagiaan yang bakal kau reguk begitu singkat, belum puaskah kau? Sekalipun kebahagiaan ini amat singkat, namun sudah cukup sebagai kenangan di masa mendatang, mendadak. Ah-ah-ah, dengusan tertahan bergemami mecahkan keheningan. Dengan suatu gerakan yang cepat bagaikan sambaran kilat, keng cin-sin mengenakan kembali baju warna-warninya. Kusihang telah mendusin dari tidurnya, dia telah meimper oleh kesadarannya kembali, ketika menggerakan tangannya, ia merasa seluruh tubuhnya seakan-akan sedang berbaring di atas tubuh yang lembut dan halus, di samping itu dia pun mengendus bau harum semerbak yang meimabukan. Ia merasa seluruh tubuhnya segar, begitu bahagia, seperti milayang dalam awan yang tebal. Dia tak ingin mendusin dari impian indah ini, karena dia kuatir kebahagiaan dan keindahan akan segera lenyap. Tapi, Kusihang mulai meimayangkan kembali semua kejadian yang telah dialaminya selama ini, dia seperti sedang mengenang kembali suatu kejadian yang telah berlangsung puluhan tahun berselang. Teringat olehnya, dia berada dalam empelukan perempuan berkerudung warna-warni dan mengajaknya kabur dengan kecepatan luar biasa, sedang napsu birahinya waktu itu sedang berkobar dan mencapai puncak yang tak terkendalikan. Teringat sampai di sini, Kusihang merasa kepalanya seperti disambar guntur yang mim belah bumi di siang hari bolong, telinganya terus mendengung keras. Dia tak berani berdiayam diri lagi dan buru-buru mim buka matanya, pertama-tama yang terlihat olehnya adalah kain kerudung warna-warni yang berlukiskan tengkorak. Menyusul kemudian dia melihat dua baris air matu yang mim basai sepasang mata perempuan itu dan sedang mimandang ke arahnya dengan terperana. Waktu itu, Kusihang merasa sakit hatinya karena sedih, hatinya bagaikan ditembusi oleh perjuta-juta batang anak panah, dia merasa sedih, menyesal dan takut. Untuk sesaat 4 meter saling berpandangan tanpa berkedip, kedua belah pihak pun sama-sama mim bungka em dalayan seribu bahasa. Teringat olehnya kalau dia telah melakukan suatu kesalahan lagi dan dosa kesalahan ini tak pernah akan dapat ditebos olehnya, sebab perempuan itu bukan miliknya dan perempuan itu sudah mim punya kekasih hati sendiri. Keng Cinsin menghela nafas sedih, kemudian katanya, mungkin inilah takdir yang sudah ditentukan semenjak kita dilahirkan, semua kejadian seperti dalam ala em impian saja. Padahal kehidupanku selama ini bagaikan di ala em impian, tentu saja semua impian itu selalu indah, meserah, hangat dan syahdu, tapi bila sudah sadar dari impian maka yang tertinggal hanya kenangan yang pahit, beberapa patah kita itu diucapkan dengan nada yang sayuh dan mimilukan hati. Kusihang dibikin menyesal dan sedih sekali atas ucapan tersebut, dia menyesal, mengutuk diri sendiri sementara air matanya jatuh berlingang mim basai pipinya. Kini impian sudah lewat, keendahan pun sudah pergi, kau boleh bangun berdiri, kata Keng Cinsin lagi dingin. Sesungguhnya Kusihang tak ingin melepaskan diri dari pelukan gadis itu, sebab dia merasakan kehangatan dan kebahagiaan yang tak terhingga di dalam pelukannya. Nona, aku, aku telah merusak keperawananmu, aku pantas untuk mati bisik Kusihang dengan pedih. Keng Cinsin segera tertawa dingin. Semuanya ini bisa berlangsung karena muncul dari kemauanku sendiri, kau tak usah menyalahkan dirimu, anggap saja peristiwa ini sebagai suatu impian Kusihang dapat melihat, dari balik mata perempuan itu terpancar sinar mata penuh kesedihan dan kedukaan terutama dikala mengucapkan kata-kata tersebut. Kesemuanya ini menembah penderitaan dalam hatinya, ia segera berpekik, Nona, aku, aku telah menghancurkan hidupmu, aku telah melakukan kesalahan besar. Sambil berpekik pemuda itu merentangkan sepasang lengannya dan mim meluk tinggang Keng Cinsin erat-erat. Sambil mendengus dingin Keng Cinsin mencampakkan tubuhnya ke belakang dan mendorong tubuh Kusihang kuat-kuat, serunya dengan suara dingin, HMM, kau ini bagaimana sih? Masa belum puas? Aku toh sudah menyuruhmu untuk menganggap kejadian ini sebagai suatu impian belaka, Kusihang duduk bersilah di hadapannya, lalu dengan wajah penuh perasaan menyesal, ujarnya dengan sedih. Nona, apa yang kau suruh ku lakukan akan ku lakukan kalau tidak begini, mau apa kau tanda tanya jengit Keng Cinsin sambil tertawa sedingin es mendengar ucapan mana, terperanjat, segera pikirnya. Kusihang menjadi sangat, Yee, benar. Kalau tidak apa pula yang mesti ku lakukan, apakah aku harus mengawininya? Tapi, aku, berpikir sampai di situ dia lantas menghela nafas sedih, katanya kemudian, aku hanya merasa diriku penuh dosa dan kesalahan, selamanya merasa bersalah kepada Nona, lagi pula kau pun sudah berulang kali menyelamatkan jiwaku, sesungguhnya aku memang sudah ternoda dan tidak suci lagi, kata Keng Cinsin dengan sedih, dan sekarang apa salahnya kalau ku korbankan tubuhku demi menyelamatkan selembar jiwamu? Asalkan kau hidup sebagai manusia baik dan berbakti demi kebahagiaan umat manusia, kesemuanya itu sudah lebih dari cukup untuk Kusihang benar-benar merasa sangat terharu, dia merasa perempuan ini sangat agung dan bijaksana pengorbanannya sangat tulus dan murni, tapi Kusihang merasa ia telah berhutang budi kepadanya. Pada dasarnya pemuda itu adalah seorang yang romantis dan kaya akan perasaan, pengorbanan dari gadis itu bagaimana mungkin bisa ditanggapi dengan begini saja? Atau mungkin apa yang telah terjadi hanya suatu impian belaka? Yee, kejadian itu memang agak mirip dengan impian, hanya semacam khayalan belaka. Agak tergugup Kusihang berkata, Nona, sudah kau temukan kekasihmu itu sudah, tapi aku tak ingin bertemu dengannya. Keng Cinsin tertawa dingin. Sebenarnya Kusihang mempunyai maksud lain, andai kata gadis itu mengatakan kalau belum ditemukan, maka dia bermaksud hendak mengawininya, atau... Tapi sekarang, setelah mendengar perkataan itu, harapannya segera turut lenyap tak berbekas. Tapi dengan nada menyelidik kembaliku, Si Hang berkata dengan wajah tersipu-sipu, Nona, kau sudah banyak melepaskan budi kebaikan bagiku, dan aku ingin mendampingimu untuk selamanya, demi mimbalos budi kebaikanmu selama ini, mencorong serentetan cahaya tajam dari balik matuk Keng Cinsin, ditatapnya wajah Kusihang sekejap, kemudian ujarnya dengan suara dingin, Apakah kau tak pernah memikirkan tentang Im Yan, Cu yang sedang menghadapi maut serta Him Ji Im yang masih berada di dalai yang sarang hari maut Tanda tanya Kusihang salah mengira dengan maksud perkataannya itu, dianggapnya perempuan itu bersedia dikawini hanya khawatir. Menyusahkan Im Yan Cu serta Him Ji Im, maka buru-buru katanya lagi, Mereka berdua sangat mencintai diriku, tak mungkin akan timbul kejadian yang tidakkah menyenangkan hati, kau manusia yang lupa budi, Mei lihat sekarang mencintai seorang, sesungguhnya apa maksudmu umpat Keng Cinsin tiba-tiba? Di damperat gadis tersebut, Kusihang merasa kepalanya bagaikan diguyur dengan air dingin, wajahnya segera berubah menjadi merah mimbara, malunya bukan Mei. Sambil menghela nafas sedih Keng Cinsin berkata lagi, kau berniat mim balas budi kebaikan bukan? Padahal aku pun mimpunyai sedikit urusan dan mohon bantuanmu persoalan apakah itu buru-buruku? Kusihang bertanya, harap Nona mim beri perintah, asal aku dapat melaksanakannya, biar matipun aku tak akan menyesal, aku minta kepadamu untuk mendampingiku, mi lakukan pertarungan dan membalas dengam. Kemudian seusai pekerjaan tersebut, kita berlalu sendiri-sendiri dan saling tidak punya hubungan lagi, jikakah setuju kita tetapkan dengan sepatah kata ini Nona adalah tuan penolong yang telah beberapa kali menyelamatkan jiwaku, musuh besarmu merupakan pula musuh besarku, aku orang shiku tentu saja akan mengabulkan permintaanmu. Cuma aku merasa dengan berbuat demikian masih belum bisa mimbalas budi kebaikan yang telah kau lepaskan kepadaku kau ini mengapasi cerwet amat kalau kau masih saja berbuat demikian terus, aku tak akan mimohon bantuanmu ku sihang benar-benar dibikin kebingungan setengah mati, sebab menurut apa yang dia ketahui, setiap wanita selalu menganggap kesucian dirinya sebagai nyawa kedua, dan sekarang, perempuan tersebut bersedia mengorbankan tubuhnya demi menyelamatkan selembar jiwanya, tapi tidak mau menerima permintaan apapun darinya, bahkan permintaannya untuk mendampinginya sepanjang hidup pun ditolak mentah-mentah. Walaupun paras mukanya menunjukkan sikap yang dingin seperti es, padahal ia sangat menyayangi pemuda itu, tanpa terasa ku sihang mulai berpikir, Mungkinkah aku dapat mimper oleh kasih sayangnya, karena wajahku hampir mirip dengan raut wajah kekasihnya dulu? Tapi mustahil masalahnya begini sederhana, bukankah dia menyatakan kalau kekasihnya sudah ditemukan? Mengapa dia tidak mencarinya tapi melayani aku? Ya, setelah bergaul sekian lama dengannya, dia seperti menyimpan sesuatu kepedihan hati dalam hati kecilnya, mendadak. Satu ingatan melintas di dalam embena ku sihang. Tiba-tiba saja ia teringat sewaktu sedang bermesraan dengan dirinya tadi, dia merasa paras muka perempuan ini cantik jelita baka bida dari dari kahyangan, tidak seperti wajahnya dulu yang jelek dan aneh. Ku sihang menghela nafas panjang, lalu berkata, Nona, kau adalah penolongku yang besar, aku orang shiku ingin sekali melihat wajah aslimu agar dalam embena ku terlintas kesan wajahmu itu dia. M. Keng Cin Cin merasa terkejut setelah mendengar perkataan itu, segera pikirnya, jangan-jangan dia sedang mengenang kembali wajah asliku yang telah disaksikan olehnya. Ia tadi berpikir se-MPAI di sini, dengan suara dingin, ia lantas menempik, tidak kau usah, asal kau bersedia bekerja sama denganku untuk mi lawan musuh, budi kebaikan yang pernah kau terima boleh. Dianggap impas, siapapun tidak berhutang kepada siapa, tapi bila kau menempik, terpaksa aku harus pergi lebih dulu dari sini, sembari berkata, gadis itu segera bangkit berdiri dan siap berlalu dari situ. Eh, ke-eh! Nona, Nona! Tunggu dulu, tunggu dulu buru-buru ku si hal berseru dengan cemas. Padahal Keng Cin Cin memang berpura-pura belaka, setelah mendengus dingin dia duduk kembali ke atas tanah, kemudian berkata dengan suara yang dingin. Apa yang hendak kau katakan? Katakan saja dengan cepat setelah menghela nafas panjang ku si hal bertanya, bolahkah aku tahu siapa nama musuh besar? Nona itu mendengar pertanyaan tersebut, tiba-tiba mencorong sinar gusar penuh kebencian dan perasaan dendam dari balik matanya, dengan gemas siap berkata, mereka adalah manusia-manusia dunia persilatan dewasa ini terkesiap ku si hang. Setelah mendengar perkataan itu, diambia em ia lantas berpikir, jangan-jangan ia sudah gila? Masa segenap umat persilatan adalah musuh besarnya. Kalau inilah permintaannya, urusan menjadi besar sekali, sementara dia masih termenung, tiba-tiba Keng Cin Cin berkata lagi sambil menghela nafas, ku si hang, tahukah kau masih tinggal berapakah anggota hiat mobunku? Ku si hang semakin tertegun lagi, apa maksudnya mengajukan pertanyaan tersebut? Bukankah anggota hiat mobun berikut dirinya hanya 12 orang? Maka jawabnya pelan. Nona, apakah anggota perguruanmu berjumlah 12 orang? Keliru, sekarang tinggal aku seorang seru Keng Cin Cin setengah kalap. Jadi sisanya sudah mengkhianati dirimu ku si hang amat terperanjat. Sejak ku si hang dilarikan Cheng Lan Hiang dan disekap ke dalam istana Cun Piong Tiannya, hingga kini 2-3 harian sudah lewat, sudah barang tentu dia tidak tahu kalau pada saat yang bersamaan dikala dia mencari rumput Im Cucau, hiat mobun telah mengalami suatu musibah yang amat menyedihkan. Tidakkah sahut Keng Cin Cin dengan sedih, mereka sudah dikerubuti kawanan jago dari dunia perselatan dan mati terbunuh? Ku si hang benar-benar amat terperanjat, buru-buru dia bertanya lagi. Apakah dua bersaudara ho dari Keng Lian Siang Hau juga, air mati segera bercucuran membasai wajah Keng Cin Cin, dia manggut-manggut. Dua bersaudara ho telah berpulang ke Alembaka, selain aku seorang, dari sebelas anggota hiat mobun telah kutemukan ke sembilan sosok mayat mereka, hanya dua orang di antaranya yakni Ho A Siong Si dan K H O It Ki yang belum diketahui mati hidupnya, selama ini boleh dibilangkanlah M Siong Hau U sudah banyak mi lepaskan budi dan perlindungan untuk ku si hang, tak kalah mendengar berita duka ini, tanpa terasa titik air matu jatuh berlinang mi imbasai pipinya, diam dia em dia pun berdoa agar arwah-arwah mereka berhasil mi imper oleh ketenangan yang ke KL. Kemudian dengan sedih dia bertanya, mereka telah mati terbunuh di tangan siapa saja? Aku tidak mengetahui secara pasti siapakah pem bunuhnya, namun aku berani mi mastikan sembilan partai besar dari daratan Tionggoan turut serta dalam peristiwa ini, mereka dibantu oleh buling Jethun yang baru muncul di dalam dunia perselatan jadi peristiwa berdarah itu hasil perbuatan dari sembilan partai besar dunia perselatan yang disebut jago-jago, penegak keadilan itu ku si hang sangat terperanjat. HMM, mereka menganggap dirinya sebagai anggota perguruan kau melurus, padahal perbuatan yang mereka lakukan hanya perbuatan-perbuatan busuk yang rendah dan mi malukan, aku bertekad akan dimusnahkan segenap manusia dari sembilan partai besar dan mim bongkar kedok mereka, ku si hang. Masih ingatkah kau dengan pertarungan berdarah bunji koansu di Bukit Soatsan? Bukankah waktu itu pun orang-orang dari sembilan partai besar terlibat pula adalah empersekongkolannya dengan ketua bansia kau sekarang, Ceng Lan Hiang coba kau saksikan perbuatan busuk dan jahat dari orang-orang bansia kau di dalam dunia perselatan, mereka sudah sering mencelakai orang dan berbuat jahat, tapi kenyataannya orang-orang dari sembilan partai besar tidak mau tahu akan peristiwa ini, sudah jelas semuanya ini merupakan bukti-bukti yang menunjukkan kalau mereka adalah manusia-manusia yang teidak beres mengungkap kembali peristiwa tragis yang menimpa bunji koansu, tanpa terasa ku si hang teringat pula akan kematian kedua orang tuanya yang mengenaskan semua kesedihan dan perasaan dendam yang bertumpuk. Tumpuk dalam em hati mim buatnya terpengaruh emosi. Mendadak ia mendongakan kepalanya dan menyanyikan sejak lagu denda em sejagat. Suaranya keras dan penuh nada sedih, ketika mengaluni angkasa dan mengemas sampai di tempat yang jauh, terasa begitu mimukau dan menyayat perasaan. Mengikuti suara nyanyian yang penuh dengan kesedihan ini, air mati ku si hang segera jatuh percucuran dengan amat gerasnya. Tanpa terasa kengcin-sin terpengaruh juga oleh suara nyanyian yang mim medihkan hati itu, titik air mati segera jatuh percucuran pula mim basai pipinya. Berbicara sesungguhnya, perasaan sedih yang dialaminya sekarang jauh mim lebih perasaan ku si hang, ia sedang mim bayangkan bagaimana ia mim balas denda em sakit hatinya, kemudian secara diam-diam pergi meninggalkan kekasih hatinya ini untuk selama-lamanya. Dia akan merasakan panderitaan, kesepian dan kesengsaraan. A-A-A-I, nasib yang dialami kengcin-sin terlalu tragis, dan dia pun harus hidup sengsara seorang diri, begitu mengenaskan dan mimilukan hati peristiwa ini. Begitulah, untuk beberapa saat lamanya kedua orang itu mimbung KM dalam seribu bahasa. Pertama-tama kengcin-sin yang menghela nafas sedih lebih dulu lalu berkata, kehidupan bunji koan suciampu em memang terlalu mengenaskan, baik lagu yang dibuat olehnya pasti mengenaskan pula kedengarannya, nona tiba-tiba ku si hang menghela nafas, konon kau telah mimiliki sejilid kitab pusaka, entah kitab apakah itu rupanya ku si hang mendengar orang bercerita, konon kengcin-sin mimiliki kitab pusaka changcheong pit-kit, itulah sebabnya dia mengajukan pertanyaan ini, perlu diketahui, musuh sebenarnya sudah dapat merabah maksud dari baik lagu denda em sejagat secara samar-samar kecuali arti yang sesungguhnya dari baik terakhir dan baik kedua. Mendapat pertanyaan itu, kengcin-sin segera menjawab, kitab pusaka changcheong pit-kit. Ku si hang menjadi tertegun setelah mendengar perkataan ini, tanyanya kemudian dengan suara pelan. Nona, sewaktu kau peroleh kitab tersebut, apakah kau melihat pula tulisan dari guruku kembali kengcin-sin mimiliki ngangguk? Benar. Semua musibah dan tragedi yang telah menimpa bunji koansulo ciampuai telah ditulis dalam kitab pusaka changcheong pit-kit. Bagian atas mendengar perkataan itu, ku si hang pun semakin terkejut lagi. Jadi kitab pusaka changcheong pit-kit terbagi menjadi bagian atas dan bawah benar, kitab pusaka yang diperoleh gurumu itu merupakan bagian atas, dalam kitab mana termuat segala ilmu silat sakti seperti ilmu telapak tangan, ilmu kepalan, ilmu pedang dan lain-lain, sedangkan bagian bawahnya termuat ilmu silat yang bisa dipelajari secara singkat serta ilmu tenaga dalam dan care menyembuhkan berbagai macam em luka, ku si hang segera menghela nafas panjang, katanya lagi. Sewaktu guruku mengajarkan lagu denda em sejagat kepada ku tempoh hari, beliau pernah berpesan kalau rahasia kitab pusaka changcheong pit-kit termaktub dalam em baik lagu tersebut, sayang sekali aku bodoh sehingga sampai sekarang pun belum kupahami. Nona adalah orang yang berhasil mendapatkan kitab pusaka tersebut, mungkin kau dapat memecahkan rahasia di balik baik lagu tersebut, harap suri mi beri petunjuk. Bunji Kuan Suhem Cisin Lociampue adalah seorang tokoh perselatan yang amat hebat, mungkin maksud yang terkandung dalam baik lagu itu bukan cuma menyangkut rahasia kitab pusaka changcheong pit-kit belaka. Coba kau sebutkan baik-baik lagu itu dan mari kita pikirkan bersama-sama. Ku si hang tersenyum. Nona benar-benar amat pintar, mungkin di balik baik lagu tersebut dia orang tua telah menyisipkan banyak rahasia maka pemuda itu mulai menyanyikan baik pertama dari syair denda em sejagat dengan penuh seksama keng cin-sin mendengarkan isi dari baik pertama ini, kemudian setelah termenung sejenak, dia berseru tertahan. Ah ah ah, itulah dia. Hem Cisin Lociampue em mi ma inge luar biasa dan berbakat hebat, dia betul-betul bun bujuhan cai, mahir dala em ilmu sastra maupun ilmu silat. Harap Nona Sudi mi beri petunjuk, mi mecahkan teka teki ini. Bagaimana caranya? Ketika mendengar perkataan tersebut keng cin-sin segera tertawa cekikikan, tapi untuk mewujudkan kembali sikapnya yang dingin, terpaksa ia mendengus saya berkata, HMM, aku harap sikapmu jangan terlalu dibuat-buat, sebenarnya ku si hang ingin lebih memperat hubungannya dengan perempuan itu, siapa tahu perempuan ini segera merasakan gejala tersebut dan bersikap ketus lagi kepadanya, tanpa terasa merah pada em selembar wajahnya karena jengah, dia menundukkan kepalanya rendah-rendah dan tidak berbicara lagi. Menyaksikan sikapnya yang mengenaskan itu, lama-kelamaan keng cin-sin menjadi tidak tega sendiri, setelah menghela nafas panjang dengan penuh kesedihan, dia berkata, ku si hong, tahukah kau semasa zaman cun ciu cian kuk dulu, di negeri Gou terdapat seorang perdana menteri yang bernama Gou Chou Siu. Ku si hong manggut-manggut. Yee-aa, aku dengar ilmu silat yang dimiliki orang ini lihai sekali, konon kitab pusaka Chang Cheong Pit Kit ini merupakan hasil ciptaannya yang ditinggalkan di dunia ini. Kembali keng cin-sin bertanya, tahukah kau setelah Gou Chou Siu mati dengan perasaan denam, rakyat telah membangunkan kuil untuk memperingati dirinya yang kemudian kuil itu dinamakan kuil Gou Chou Siang Biu dengan perasaan terkejut ku si hong segera berseru. Wah, kalau begitu bukankah arti dari baik pertama syair dendam sejagat ini, mengartikan kalau kitab pusaka Chang Cheong Pit Kit disimpan di dalam kuil Gou Chou Siang Biu. Mengapa aku tak dapat menebak sampai ke situ sambil tertawa dingin keng ciu-sin segera berseru, di kolong langit terdapat beribu-ribu buah kuil Gou Siang Biu, tahukah kau kuil yang manakah dipakai untuk menyimpan kitab pusaka Chang Cheong Pit Kit tersebut? Ah, 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 sungguh mi malukan pikir ku si hong. Maka sambil tersenyum dia pun berkata, harap nona, su di mi memberi penjelasan ketika Gou Chou Siu dibuatkan kuil untuk pertama kalinya, tahukah kau kuil tersebut dibangun di mana di sungai Cheong Gou Kang, tapi tiada orang yang mengetahui di manakah tempat tersebut berada. Sekarang aku akan menjelaskan secara ringkas arti dari syair baik pertama dari denda M sejagat tersebut pada kata yang pertama, dendam sejagat sepanjang masa, rasanya tanpa penjelasan dari ku pun kau sudah mengerti, jadi aku tak perlu menjelaskan lebih jauh. Sedangkan pada kata baris yang kedua, apabila digabungkan menjadi satu maka dapat kuartikan sebagai Kitab Pusaka Cheng Cheong Pit Kip itu disimpan dalam M kubil Ngero Siang Bio yang dipakai untuk memperingati Ngero Chun Siu dari negeri Gou, dan kubil ini didirikan di tengah bukit yang jauh dari keramaian dunia, selanjutnya dikatakan di depan kubil ada sungai yang beraliran deras, ini berarti di depan kubil Ngero Siang Bio yang dimaksudkan pasti mengalir sebuah sungai yang beraliran deras, menurut apa yang kita ketahui, Ngero Siang Bio dalam dunia saat ini hanya sebuah yang didirikan di ujung sungai Cheong Go Keng, maka kitab Pusaka Cheng Cheong Pit Kip tersebut tak dapat disangka lagi pasti tersimpan dalam M kubil Ngero Siang Bio di sungai Cheong Go Keng penjelasan Nona memang benar tapi sayangnya tiada orang yang mengetahui secara persis dimanakah kubil tersebut berada kengcin-sin tertawa hambar andai kata tempat yang dipakai untuk menyimpan kitab Pusaka ini dapat dikunjungi sembarang orang mustahil Him Chi Sin Lo Chiampo E akan menyimpan kitab tersebut disitu padahal dalam perkataan Him Lo Chiampo tersebut bukankah sudah diterangkan letak kubil Ngero Siang Bio tersebut secara persis di belakang kubil mungkin terdapat tanah perbukitan atau gunung yang tinggi, sedangkan sungai Cheong Go Keng yang mengalir di depannya bukankah berarus deras? maka ini bisa dibilang kubil Ngero Siang Bio tersebut terletak di bagian sungai Cheong Go Keng yang dikelilingi bukit dengan arus yang deras dan ombak yang berdobih kembaliku si Hang menghela napa sedih Nona benar seorang yang pintar, setelah mendengarkan penjelasanmu sekarang, aku benar-benar merasakan pengalaman dan pengetahuanku bertambah Keng Chi Sin Tertawa Dingin aku pernah berkunjung ke tempat tersebut dan mengalaminya sendiri tentu saja aku dapat memberi penjelasan kalau tidak, bagaimana mungkin bisa memahami arti yang sebenarnya dari bait syair tersebut nah, coba kau bacakan pula bait kedua dan bait ketiga dari syair dan daem sejagat tersebut ku si Hang segera menyanyikan bait kedua dan ketiga dari syair dan daem sejagat tersebut dengan lantang selesai mendengar bait syair tersebut kembali Keng Chi Sin Tertawa termenung beberapa wakatu, kemudian baru berkata dari kedua bait syair ini kecuali bait kedua yang belum kupahami arti yang sesungguhnya dapat ku jelaskan bahwa arti dari balik syair yang lain adalah sebagai berikut rupanya Bun Ji Koan Suhem Chi Sin ingin mengungkapkan rasa dendamnya yang tak terlukiskan karena dikerubuti orang-orang Tik Yong Pang, perkumpulan Busur Baja, Kim Tse Pang, perkumpulan Gelang Emas, dan Jian Kahi Pang perkumpulan Seribu Penunggang Kuda, Ku Si Hang tersenyum Ucapan Nona memang benar bagaimana dengan penjelasan bait kedua tersebut Bun Ji Koan Suhem Chi Sin Lo Chiampua adalah manusia yang pintar dan lihai tentu saja bait tersebut mempunyai maksud yang mendalain sekali aku yakin tak lama kemudian arti tersebut pasti akan kita pahami kemudian apa yang dibilang pada bait yang terakhir pada bait yang terakhir agaknya mengisahkan semua tragedi yang pernah menimpa guruku cuma aku tak berani terlalu yakin coba bagaimana menurut pendapat Nona atas arti bait syair ini berbicara sampai di situ dia lantas membacakan bait terakhir dari syair denda em sejagat Keng Chin Sin yang pada dasarnya sedang diliputi kesedihan sehabis mendengar bait lagu yang terakhir ini segera menghela nafas pedih ujarnya, tampaknya di dalam bait lagu ini Him Chi Chin Lo Chiam Pueh hendak menceritakan kisah tragis yang telah dialaminya serta seakan-akan milukiskan pula akhir dari kita manusia-manusia yang menginginkan keadilan dalam dunia perselatan A.A.A.I. Him Lo Chiam Pueh merupakan seorang tokoh sakti yang berpengetahuan amat luas mungkin dia sudah menduga akan perubahan situasi yang bakal dialaminya hari ini sebenarnya aku mengira dia belum berhasil mendapatkan kitab pusaka Chang Chiong Pit Kip bagian bawah tapi kalau ditinjau keadaannya sekarang sudah pasti dia telah meimper oleh kitab pusaka itu cuma sudah dikembalikan ke tempat asalnya saja Kusihang menghela nafas pula Nona, sesudah pembicaraan kita sekarang aku orang shiku baru menyadari kalau Nona adalah Dewi di antara manusia seandainya setiap wanita di kolong langit bisa berpendirian seperti kau alangkah baiknya keadaan waktu itu apabila kau bersedia meimperimuka untuk aku orang shiku bersediakah kau meimperitahukan siapa nama aslimu serta bagaimanakah asal usulmu dengan suara dingin Keng Chin Chin berkata aku tak ingin menyinggung kembali kejadian pedih bima salampau sedangkan mengenai namaku seperti juga orangnya telah lama mampus tentang hal ini harap kau jangan mendesak aku lebih lanjut Kusihang benar-benar tak bisa menduga siapa gerangan perempuan ini ada kalanya dari sikap maupun wataknya dia merasa perempuan ini mirip sekali dengan Keng Chin Chin tapi seandainya dia adalah Keng Chin Chin mengapa pula tidak bersedia mengungkapkan keadaan yang sebenarnya padahal mana dia tahu kalau perempuan ini sebenarnya tak lain adalah Keng Chin Chin dan dia justru pernah mengalami musibah yang amat tragis sehingga mim buat gadis ini tak berani mengungkapkan identitas yang sebenarnya mendadakku Sihang bertanya Nona, aku tidak mengerti mengapa kejadian ini bisa begitu kebetulannya di saat yang persis kau telah datang ke markas besar Bansia kau untuk menolong diriku apakah Nona berhasil menemukan In Yancu serta Seng Sim Chian Li Hoa Soat Kun Lo Chiang Pue mereka telah kutemukan dalam 15 hari terakhir ini mungkin In Yancu tak akan menderita siksaan akibat bekerjanya racun perangsang untuk kedua kalinya tentang soal ini kau tak perlu khawatir cuma dari 15 hari yang ada kini sudah lewat 3 hari bila di dalai yang sisa waktu yang 12 hari ini kau tak berhasil menemukan obat pemunahnya maka besar kemungkinan selembar jiwanya akan terancam tanpa terasa titik air matu jatuh berlinang mim basai wajahku Sihang katanya kemudian dengan sedih Nona, apakah kau sudah mendapat tahu apa nama dari obat perangsang yang amat beracun itu Im Hue E Sihun Wan jawab Keng Chin Chin sambil menghela napas panjang konon racun itu tiada obat yang dapat menyembuhkannya namun menurut pendapatku tiada racun di dunia ini yang tak bisa dipunahkan hanya sampai sekarang kita belum mengetahuinya saja menurut dugaanku, dalam kitab pusaka Bansia Chin Keng milik Cheng Lan Hi yang sudah pasti tercantum nama dari obat penawar tersebut itulah sebabnya aku mengunjungi markas besar perkumpulan Bansia Kau dan mencuri kitab pusaka Bansia Chin Keng tersebut padahal sebelum itu aku sama sekali tak tahu kau telah ditangkap oleh Cheng Lan Hiang mim bayangkan kembali kejadian lalu di mana benda jeleknya yang sedang mengambuk telah ditonton semua orang merah padam selembar wajahku Sihang karena jengah sembari tertawa tersipu-sipu katanya kemudian sesungguhnya aku terkena tipu muslihat dari murid murtad geluruku yakni si pedang sakti kayu besi cupok dan dikerubut ikawanan manusia laknat tersebut sehingga terluka parah ketika sedang berusaha untuk meloloskan diri aku berjumpa dengan perempuan cabul itu dan kena ditangkap aku sendiri kurang tahu sudah berapa lama ditangkap mereka mungkin sudah tiga hari lamanya Nona, apakah sudah berhasil mendapatkan kitab pusaka bansia Chin Keng tersebut? Belum, tapi kita akan berhasil mendapatkannya sahut Keng Chin Chin sambil minggela nafas Apa maksudmu aku telah bertemu dengan Hem Ji Im mendengar nama Hem Ji Im disinggung Ku Sihang merasakan hatinya bergetar keras buru-buru dia bertanya Nona, baik-baikah dia baiknya sih baik cuma wajahnya selalu bermura emdurja dia bilang setiap waktu setiap saat selalu merindukan dirimu mengapa dia tidak kabur bersamamu sebenarnya dia ingin menegur Keng Chin Chin mengapa tidak menolong gadis tersebut tapi pemuda ini rikuh untuk mengutarakannya keluar begitu tiba di markas besar perkumpulan bansia kau pertama aku pergi mencarinya lebih dulu dan di aku temukan sedang disekap dalam sebuah kamor yang sekelilingnya dijaga oleh jagoan lihai dalam keadaan seperti ini mustahil baginya untuk dapat kabur dari kurungan maka aku pun mempergunakan teipu muslihat untuk bertemu dengannya sekalian menceritakan keadaan dari Im Yan Chu kami berada bersama-sama hampir seharian lamanya menggunakan kesempatan tersebut dia banyak memberitahukan keadaan situasi di dalam perkumpulannya serta pelbagai masalah lain coba kalau bukan demikian bisa jadi gagal mencuri ayam selembar jiwanya turut melayang Ceng Lan Hi yang perempuan cabul itu memang lihai sekali hingga kiri aku masih belum yakin dapat mengungguli dirinya menurut Him Ji Im kitab pusaka Bansia Chin Keng disimpan sendiri secara rahasia oleh Ceng Lan Hi yang dia berjanji akan mim bantu dari Dala M untuk mendapatkan kitab pusaka itu kehadiran Him Ji Im disitu berbahaya sekali kataku si Hang dengan sedih ibunya amat cabul dan jalang aku pernah mendengar ucapan dari Ceng Lan Hi yang yang menjanjikan kepada Gin Cho Aki Aem Chiu Heng Tian untuk menyerahkan anak gadisnya kepada keparat itu padahal keparat itu amat cabul akibat yang dideritain Nyan Chiu sekarang pun sebagai akibat dari ulahnya aku benar-benar khawatir bila ia sampai ketimpa musibah dia adalah putri kandung Ceng Lan Hi yang mungkin dia tak akan turun tangan keji terhadap putrinya sendiri Kim Ji Im juga pernah berkata kepadaku meski dia agak sengsara hidup di sana namun sama sekali tidak berbahaya Nona, apa yang harus kita lakukan sekarang tanya ku si Hang kemudian Keng Chin Chin mendungakan kepala dan Mi mandang cuaca waktu itu tengah hari sudah menjelang tiba maka ujarnya menunggu sa MPAI matahari terbenam nanti kita berangkat kembali ke markas besar Bansia kau aku telah berjanji dengan Him Ji Im akan bersua lagi malam nanti Nona kau memang terlalu baik terhadap kami kataku si Hang sambil Mi ngelana pas panjang entah bagaimana kera kami untuk Mim balas budi kebaikan kepadamu di kemudian hari terutama sekali kebaikanmu terhadap aku orang Shiku aku selalu merasa tak tenang setiap kali teringat akan HL ini kau harus tahu aku belum pernah menerima budi kebaikan orang dengan begitu saja kembali Keng Chin Chin Mi ngelana pas sedih hidup sebagai manusia di dunia ini Mi bantu orang lain bukan berarti mengharap balas jasa dari orang terus terang saja ku katakan aku telah menganggapmu sebagai kekasihku dulu sekalipun kejadian yang berlangsung hari ini tidak disengaja tapi kenyataannya aku telah memperoleh kehangatan darimu kejadian ini tidak menimbulkan sakit hati bagiku malah sebaliknya kepuasan dan kebahagiaan kau tak usah Mi mandang serius akan persoalan ini meskipun kaum wanita menganggap kesucian tubuhnya sebagai nyawa kedua namun bagiku soal kesucian sudah bukan masalah lagi karena soal tersebut seakan-akan sudah tidak terdapat dalam hatiku lagi Ku Si Hang sangat terkejut setelah mendengar perkataan itu dia em dia em dia berpikir mengapa dia berkata demikian apa maksud hatinya yang sebenarnya manusia macam itu kah dia tidak tidak dia bukan perempuan jahat seperti itu berpikir se-MPAI di sini dia pun lantas berkata Nona aku sangat bodoh sehingga tidak memahami maksud perkataan Nona dapatkah kau Mi memberi penjelasan lebih jauh titik air mat telah Mi mbasai kelopak Matukeng Cinsin katanya dengan sedih aku sudah ternoda aku adalah seorang perempuan yang sudah tidak suci lagi Nona kau bukan perempuan semaca M itu kau suci bersih anggun dan agung kau kau terlalu merendahkan diri tiba-tiba Keng Cinsin minyeka air matanya lalu dengan sorot metu yang amat lembut ditatapnya wajah Ku Si Hang lekat-lekat kemudian ujarnya sedih Ku Si Hang ada satu persoalan ingin sekali ku tanyakan kepadamu ku mohonka sudi menjawab pertanyaanku ini dengan sejujurnya kau jangan berbohong dan tidak berpura-pura bersediakah kau tanda tanya ku Si Hang tak dapat menduga pertanyaan apakah yang hendak diajukan olehnya terpaksa sahutnya dengan lantang Nona kau ada urusan apa? katakan saja secara terus terang aku pasti akan menjawab dengan sepenuh hati tidak akan berbohong ataupun berpura-pura tahukah kau apa sebabnya aku tak ingin bertemu dengan kekasih hatiku itu tanya Kang Chin Chin kemudian dengan suara yang dalam dan berat aku tidak tahu tapi aku yakin Nona pasti Mim punyai masalah yang Mim merihkan hatimu Kang Chin Chin manggut-manggut benar aku telah mengalami suatu musibah yang Mim buatku hampir saja tidak Mim punyai keberanian untuk hidup lebih jauh di dunia ini setiap kali teringat akan kejadian ini aku tak dapat menahan rasa pedih dalam hatiku Nona apabila kau Mim punya masalah pelik yang tak dapat kau selesaikan tak ada salahnya kau utarakan secara terus terang aku orang Siku bersedia untuk Mim bantu dengan sepenuh tenaga agar aku pun bisa turut Mimiku kepedihan hatimu itu tadi telah ku katakan kalau aku adalah seorang perempuan yang sudah tidak suci lagi perempuan yang ternoda tahukah kau apa yang kemaksudkan Ku Sihang tidak menyangka kalau perempuan tersebut akan mengajukan pertanyaan itu bagaimana mungkin seorang perempuan berani menanyakan persoalan semacam ini di hadapan seorang pria perempuan yang ternoda biasanya dapat diartikan sebagai perempuan jahat yang tak tahu malu atau perempuan sebangsa pelacur dengan wajah merah Mim bara karena jengah Ku Sihang berkata dengan tergagap Nona apakah kau apakah kau sebenarnya dia ingin berkata apakah Nona sudah kehilangan perawanmu semenjaka masih muda tapi dia rikuh untuk mengutarakan hal tersebut apalagi dia sendiri pun sudah pernah menikmati kehangatan tubuhnya Keng Cinsin tertawa pedih katanya dengan cepat apakah kenapa mengapa tidak kau lanjutkan kata-katamu itu suara tertawa itu amat keras dan nyaring bahkan mendekati orang kalap namun dibalik kesemuanya itu justru terlintas perasaan sedih duka dan keperihan hati yang tak terlukiskan dengan kata-kata apapun tiba-tiba Keng Cinsin berkata lagi dengan suara sedingin salju aku pernah mengadakan hubungan senggama dengan seratus bahkan seribu orang lelaki mendengar perkataan tersebut Ku Sihang merasakan pandangan matanya menjadi gelap dan matanya berkunang-kunang ia merasa dadanya seperti dihantam dengan martil yang sangat berat serunya kemudian dengan suara gemetar kau 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 adalah manusia sebangsa itu tanda tanya berbicara sesungguhnya dalam hati kecil Ku Sihang sesungguhnya sudah tumbuh benih cinta terhadap perempuan ini bisa dibayangkan betapa hancurnya perasaan pemuda itu setelah mengetahui kejadian yang sebenarnya entah mengapa tiba-tiba saja muncul suatu perasaan marah dan cemburu yang sangat besar dari dalam hatiku Sihang dengan suara dingin kembali Keng Cien Sin berkata kau toh tiada hubungan apapun denganku mengapa harus emosi setelah mengetahui hal ini dengan marah Ku Sihang berkata rupanya kau adalah perempuan macam ini hari ini aku orang si ku baru tahu kalau kau adalah perempuan semacam ini aku baru tahu kalau sudah salah menilaimu sekarang maaf kalau aku tak dapat menemani mu lebih lama berhenti bentak Keng Cien Sin keras-keras sudah selesaikah kau mendengarkan penjelasanku dengan wajah sedingin S.Ku Sihang berkata apalagi yang hendakakan secepatnya ucapkan cepat diutarakan Keng Cien Sin menghela napas sedih titik air metel tak terbendung lagi segera jatuh percucuran membasai pipinya dengan perasaan pedih ia berkata Kusihang tahukah kau kalau aku telah diperkosa secara bergilir oleh sekawanan manusia laknat setelah mendengar perkataan tersebut Kusihang baru menghela napas sedih katanya pula nona mengapa mengapa tidak kau jelaskan hal ini semenjak tadi titik air metel semakin deras mba saya wajah Keng Cien Sin sembari menahan isak tangisnya yang menjadi ujarnya lagi tahukah kau setiap kali teringat akan kejadian tersebut hatiku menjadi sakit dan terasa seperti disayat-sayat dengan pisau yang tajam buru-buruku Sihang menghibur kejadian yang sudah lewat biarkan saja lewat anggap saja peristiwa tersebut sebagai asap yang telah menguap di angkasa kalau memang peristiwa itu hanya akan mengungkap kepedihan hatimu lebih baik tak usah dibicarakan lagi aku tak pernah dapat melupakan kejadian tersebut sepanjang hidupku di dunia ini jerit Keng Cien Sin sedih walaupun aku ingin me lupakannya namun hal tersebut tak mungkin bisa terjadi sebab rohku sudah ternoda bagaimanapun berusaha hendak dicuci tak mungkin dapatku bersihkan noda-noda tersebut aku sengaja memberitahukan kejadian ini kepadamu karena aku ingin menanyakan satu hal kepadamu ku si hang tahu kalau perempuan itu sedang dipengaruhi oleh emosi sekarang terpaksa katanya dengan lembut nona rohmu dan jiwamu tetap bersih dan suci sama sekali tidak ternoda barang sedikit pun jua kau tak usah terlalu merasa rendah diri kau mengatakan jiwaku tidak ternoda atas dasar apa kau dapat berpandangan demikian nona tahukan kau bahwa peristiwa tersebut terjadi karena suatu keadaan yang terpaksa bukan atas kemauanmu sendiri nilainkan dipaksa orang dengan kau menjadi hina mendengar sampai di sini kemcin-sin sudah tak dapat membendung perasaan sedihnya lagi tiba-tiba saja dia menangis terseduh-seduh isak tangisnya kali ini boleh dibilang sudah menumpahkan segenap kepedihan yang telah menumpuk dalam hati kecilnya selama ini butiran air mat kebagaikan untayan mutiara yang putus talinya jatuh berderai membasai pipinya yang putih isak tangisnya sungguh mi medihkan hati tanpa terasa kusihang maju ke depan menghampirinya dan merangkul bahunya kengcin-sin mendesit sedih tiba-tiba dia menjatuhkan diri ke dalam rangkulan kusihang dan menangis sejadinya kusihang balas memeluk pinggang gadis itu erat-erat seakan-akan khawatir kalau dia kabur dari sisinya entah mengapa walaupun dia belum tahu kalau dia adalah kengcin-sin namun dalam hati kecilnya seakan-akan sudah timbul perasaan cintanya terhadap gadis ini kengcin-sin sendiri pun segera mi manfaatkan kesempatan ini untuk menangis sepuas hatinya adalah em rangkulan kekasih hatinya yang paling dicintai beberapa saat beberapa saat kemudian sembari menahan isak tangisnya yang mimilukan hati ia berkata kusihang sejak dilahirkan di dunia ini aku sudah anak yatim piatu aku pun tak tahu semenjak kapan tahu-tahu saja sudah berada dalam lingkungan sekelompok manusia jahat di laut timur sana di saat aku menanjak dewasa dan mulai tahu rusan timbul perasaan sedih dan menyesal yang tak terhingga dari hatiku suatu ketika aku pun berjumpa dengan kekasihku itu waktu itu kekasihku melanggar peraturan yang diterapkan oleh kelompok manusia jahat di sekitarku dia ditangkap dan disiksa dengan berbagai kera tapi akhirnya aku berhasil menolongnya dan menyuruhnya kabur dari pengaruh jahat tersebut sedang aku dicap sebagai pengkhianat oleh mereka sehingga akhirnya aku pun menerima nasib yang paling tragis dunia ini bagaikan seorang pelacur saja aku menjadi mangsa kebiadaban dari beratus-ratus manusia laknat aku tak mampu milawan hanya merasakan siksaan diidalaan penderitaan keadaanku waktu itu ibarat manusia hidup tak bisa mau mati pun tak dapat dalam keadaan demikian aku telah kehilangan segala galanya dari tubuh seorang gadis aku disiksa sehingga menderita penyakit kotor dan sekujur tubuhku penuh dengan luka bernanah keadaanku waktu itu ibarat manusia tidak mirip manusia setan tidak mirip setan dalam keadaan begini kawanan manusia laknat itu pun meletakkan tubuhku yang busuk itu di atas sebuah sampan kecil dan melepaskannya di tengah samudera luas terima kasih Terima kasih.